Hai everyone welcome back to my channel, I'm Zeug! Hei apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Di episode kali ini, episode ketiga dari Perang Makeup Yaitu sebuah sequel CLN Segment baru dari channel Rachel Goddard Dimana gue meng-compare dua produk yang katanya mirip Cuman yang satu harganya mahal, aka high-end Yang satu lagi harganya murah, aka drugstore Dan produknya adalah... Ini ada foundation terfavorit gue Estee Lauder yang double wear stay in place makeup Ini shadenya Tony Dan yang satu lagi, Wet n' Wet Photo Focus Foundation Yang shadenya bronze beige Kalo temen-temen udah sering ngepoin instastory gue Instagram gue atau Youtube gue Tau banget kalo gue sangat mencintai Estee Lauder yang double wear ini Cuman harganya ini 600 ribu Seriously mahal banget Yang ini harganya cuman 90 ribu 600 ribu, 90 ribu 600 ribu, 90 ribu Manakah yang akan memenangkan Perang Makeup di episode kali ini? Ke jempolnya mana? Ke jempolnya mana? Like dulu dong videonya Abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya And now let's move on to the review Yang pertama gue mau ngomongin tentang botolnya dulu Sejujurnya gue kurang suka sama foundation yang botolnya kaca kayak gini Karena sejujur aja gue tuh warnanya clumsy Sangat amat ceroboh Jadinya gue sering mecahin barang-barang makeup gue Gak sengaja ngedrop gitu jatoh Terus tiba-tiba udah gone aja udah jelek banget gitu udah pecah Terus lagi gue juga gak suka sama tutupnya Karena kalo gue tuang gitu Itu bakal keluar semuanya Jadinya ujung-ujungnya gak mungkin kan gue balikin lagi gitu kan Terus yaudah kebuang aja gitu mahalnya foundation ini Memang sih gue tau mereka menyediakan pump gitu harganya 135 ribu Pumpnya doang Kagak pake foundation nih Cuma buat lo yang kulitnya berminyak Ini bener-bener foundation yang sangat amat tahan lama Terus yang ini gue udah pernah nyobain sekali Ini juga Ta-ngat Tahan lama banget Gue pernah pake itu bener-bener seharian matte Tapi gue gak tau nih compare-nya tuh lebih matte yang mana Atau ada yang nge-crack kah atau enggak Dan ini kalo dari botolnya gue juga gak suka sejujurnya Karena ini cepet pecah dan masih mending sih ada spatula aja gitu Jadinya kalo misalkan diolesin itu lebih gampang gak bakal nge-waste foundation Cuma memang kurang higienis aja Sekarang kita mau ngobrolin tentang teksturnya Bakal gue swatch di tangan Asli ini curuk banget Saking belebernya foundation ini tuh sampe nge-crack di luar-luar aja Kalo ini teksturnya Estee Lauder Lebih kayak gel gitu Dan gak lengket sama sekali Dan dia cepet banget di blendnya Warna juga undertone kuning Jadi ini masih bisa masuk ke warna kulit gue Walaupun sejujurnya ini tuh masih keputihan Jadi biasanya kalo gue pake yang Tony ini Yang Estee Lauder Gue tuh udah pake foundation yang lebih coklat Baru abis itu gue timpa lagi sama si Estee Lauder Sekarang ini disebelahnya gue mau kasih liat Teksturnya tuh bener-bener mirip banget sama Estee Lauder Yang wet and wild ini Terus katanya dia tuh ada foto fokusnya Jadi kalo misalkan kena flash Dia gak akan tuing-tuing mantul-mantul gitu Lo tau gak sih kalo misalkan lagi ke disco Jaaa ke disco! Ke klok gitu ya Foto-foto tiba-tiba tuing-tuing buka lu putih sendiri Katanya sih dia klaimnya gitu Gak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Cuman ini undertone-nya lebih neutral dibandingin yang Estee Lauder Cuman ini menurut gue sih udah hampir mirip-paling mirip ya Kedua warna ini Oke guys lo pasti udah penasaran banget Sekarang gue mau coba langsung di wajah gue Hapus dulu aaah Belum Balik lagi Aaaaaah Muka gue udah bersih udah pake skincare dan primer Sekarang mau siap-siap pake foundation Yang sebelah kanan mau gue pakein yang Estee Lauder Dan yang sebelah kiri gue mau pakein wet and wild yang fotofocus foundation Sebuah kemajuan besar Rachel Goddard punya Missing Palette Missing.. Mixing! Terlalu ya kalo pake mixing palette ini selalu kebanyakan Mbak pakenya Yap! Buat yang nanya ini gue pake Morphe Beauty Blender Dan bagian sini gue nih tadi gatel Jadi bentol Sejujurnya dua warna ini tuh masih keputihan di wajah gue Cuman karena di Indonesia Itu yang wet and wild ini tuh cuman punya 4 warna Gak ada yang lebih gelap daripada ini Jadi yaudahlah ya Gue mau pakein Dan yang Estee Lauder juga sebenernya ada satu warna lebih tua daripada yang Tony Tapi gue belum beli karena harganya itu lumayan mahal Oke sekarang ini hasil looknya Pake foundation kanan dan kiri yang berbeda Kalo diliat lebih deket lagi Gue gatau sih temen-temen bisa ngeliat apa engga Yang sebelah kiri yang wet and wild ini lebih medium to full coverage Tapi kalo yang Estee Lauder ini beneran full coverage Jadi bagian sininya tuh lebih ketutup dibandingin sama yang wet and wild Terus yang gue bingung banyak beauty vlogger Yang komplain katanya wanginya foundation ini tuh wangi kayak cat Tapi apa karena hidung gue yang budak ya? Gue sama sekali gak kecium wangi cat Sama sekali Jadi biasa aja gitu waktu pas dipakein foundationnya Malah gue lebih seneng packagingnya yang ini soalnya ada spatula-nya Walaupun kesannya tuh kayak lebih gak higienis kan Cuman dibandingin yang ini tadi pas dituangin tuh kan ya waste foundation banget Selain itu gue juga tadi ngecekin beauty blender gue Waktu pas pake yang Estee Lauder ini lebih banyak nyerep foundationnya Dibandingin waktu pake yang wet and wild Oke itu kesan pertamanya Dan satu lagi setelah dipakein bagian kanan gue tuh lebih keset Jadi kayak abis cuci muka pake resikfi Jadi kalo misalkan Kayak gini tuh kayak kenceng gitu Dibanding sama yang sebelah kiri Yang sebelah kiri juga kenceng tapi kencangan yang sebelah kanan Sekarang gue mau pake makeup mata, blush on dan lain sebagainya dulu Nanti bakal gue update lagi Oke jangan di skip videonya Pop 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 Oke guys ini dia hasil makeupnya Yang sebelah kanan gue pake Estee Lauder yang double wear Yang shadenya Tony Dan yang sebelah kiri gue pake wet and wild photo focus yang shadenya bronze day Kalo diliat dari kasat mata dan keseluruhan Ini sih gak ada bedanya ya Sebelah kiri sama sebelah kanan Eh tapi biar lebih afdol Gue bakal nunggu ini Beberapa jam lagi kita liat Mana yang udah ngecrack Mana yang udah berminyak sebelah kanan atau sebelah kiri But so far ketika lo menggunakan kedua produk ini Gue ngerasa bener-bener matte banget Jujur sih gue gak begitu suka banget yang bener-bener matte Kelepak-kelepak cuk-cuk gitu Kayak terlalu adonan kue banget gitu loh Gue lebih suka yang masih keliatan pori-porinya Lebih ngeblend, kayak lebih natural Jadi tadi gue semprotin matte yang fix-plug gitu Supaya kayaknya lebih nyatu aja gitu sama kulit Gak terlalu bedak banget, dempul banget Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti kan? Gak terlalu yang super matte flat gitu loh By the way ini eye makeupnya Gue pake produk dari beautycreation Jadi gue gak tau nih Yang mana duluan yang bakal gue upload Yang perang makeup ini Atau nyobain produknya si beautycreation ini Jadi temen-temen pastiin udah subscribe channel gue Dan sekarang gue mau ada event dulu Sekarang gue mau cabut Tapi bakal gue bawa kameranya So, jangan di skip videonya Karena gue bakal ngastauin Siapakah yang menang Di dalam episode ini Oke? Yap Gue lagi ada di tukang kayu dulu guys Ini sekarang udah jam 1.30 Berarti tadi gue mulai makeup jam 11 6 jam Kita udah 6 jam pake makeupnya So far gue masih suka Karena belum crack Dan belum ada Apa ya? Tanda-tanda ke musnahan foundation Dan ini lagi golden awam Hei! 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 Guys sekarang gue udah sampe di S&C Udah jam 6 Kita mau ke acara buka puasa bareng So far udah gue cek Bagian hidung emang sedikit berminyak Dua-duanya sama aja Cuman gue masih gak mau touch up Ehm.. Kita lihat beberapa jam lagi nanti ya Hei! Ini update terakhir gue Sekarang udah sampe rumah Udah jam setengah 11 malem Berarti gue udah pake foundation ini Sekitar 11.5 jam Dan gue gak touch up sama sekali Oke, kita lihat result akhirnya Ini yang pake wet and wild Temen-temen bisa lihat sendiri Ini mukanya masih matte Gak ada crack sama sekali Yang Estee Lauder ini Lebih flawless Dan beruntusannya tuh kayak Lebih smooth aja gitu Anyway gue udah ganti lipstick juga Karena kan tadi udah buka puasa Sekarang gue mau merhatiin di bagian hidungnya Bagian hidung memang sedikit berminyak Sama dua-duanya berminyak gitu Tapi gak harus yang di touch up Keliatannya jadinya kayak lebih dewy aja Bukan yang berminyak gitu Kalo ditanya wet and wild yang photo focus ini Apakah dupesnya dari Estee Lauder yang double wear foundation? Jawaban gue yes! Cuman di segmen kali ini tuh Bukan ini dupesnya ini Apa bukan Tapi Siapakah Pemenang Dari Perang makeup kali ini? Dan Jawabannya adalah Estee Lauder double wear foundation Ini masih flawless banget ya Bagian sini Walaupun Perbedaannya tuh Tipis Banget Tapi Bisa keliatan kok Ini Lebih Flawless Dan lebih matte Dan lebih nyatu gitu loh Lebih gimana gitu Cuman Emang harganya mahal banget coy Jadi kalo temen-temen memang pengen yang sekali pake tahan lama sepanjang hari Bahkan sampe 12 jam nih bentar lagi jam 11 kan Usahak menyarankan untuk beli Estee Lauder Cuman beli pumpnya lagi Mahal banget Mahal banget Tapi kalo temen-temen budgetnya kurang dari 100 ribu gapapa Beli aja yang wet and wild Cuman saran gue Ehm Kayaknya kalo yang wet and wild ini harus at least sekali ditacap pake kertas minyak Atau pake bloating powder dan ditacap lagi sama bedak Oke guys itu dia tadi perang makeup episode kali ini Semoga temen-temen suka dan semoga bermanfaat Kalo temen-temen suka dengan segmen yang ini Jangan lupa komen dan like dan subscribe Karena ada 2 video baru setiap hari Senin Dan hari Kamis Once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Capek Bye 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 bye